Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Julia Ratna Dewi di Julia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Julia Ratna Dewi di Julia Ratna Dewi Channel nah teman subscriber ku aku tuh mau habisin itu diajak pepaku tuh buat melihat tanaman anggrek nah di Yowna Sobe itu ternyata tuh mempunyai banyak banget tanaman terus punya banyak lahan kayak gitu nah di video ini aku tuh mau membahas ada tips dan trik gimana sih cara meranguat anggrek biar anggreknya itu tanaman bisa bagus bisa berbunga dengan baik kayak gitu terus jenis-jenis tanaman anggrek itu ada apa aja sih kita kan taunya kayak oh itu anggrek itu kan ternyata anggrek itu ada beberapa jenis dan ada dari beberapa daerah kayak gitu jadi aku bakal ngasih tau teman subscriber ku gimana jenis-jenis anggreknya gimana cara perawatan anggrek tersebut dan ada tentunya anggrek termahal kamu harus nonton banget video ini dan jangan pernah di skip kenapa? karena video ini tuh banyak banget pengetahuan ilmu yang akan kamu dapatkan seperti itu dan teman subscriber ku terima kasih kamu udah nonton video ini dan jangan lupa kamu harus like comment and subscribe video ini nih di bawah ini dan kamu harus nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru dan yang sudah terima kasih banget daaah sampai menonton video ini dan aku ingetin jangan di skip karena video ini sangat bermanfaat banget yang ini pak yang itu panda biasa panda hibrid yang ini para polonopsis yang ini kayak kacang panjang nanti ada bunganya nanti di toko di yang toko sebelah sini pak lagi berbunga music Halo sini gak udah nyample kebun bunga anggrek madu koro sep believe banget bareng nanti disini kita ketemu sama mas Rustian indah selamat menikmati ini anggrek jenis vanda ini pak ini kalau saya membeli bagaimana cara perawatannya untuk perawatan vanda itu gampang pak jadi bapak nanti seperti ini bisa digantung di tempat yang teduh misal di teras rumah di bawah pohon juga bisa nanti untuk penyiramannya setiap hari disiram satu kali basah kuyuk semuanya dari atas sampai bawah itu basah kuyuk pakai air setiap hari untuk pupuknya nanti bisa pakai E4 E4 itu apa pak E4 itu pupuk organik pupuk untuk anggrek bisa dan untuk bunga-bunga lain itu juga bisa cair itu nanti dikasih setiap satu minggu sekali seperti itu semua semua bagian tanaman ini tanaman asli indonesia yang ini asli indonesia ini asli indonesia jenis vanda liar ini vanda liar Kak yang sebelahnya itu yang sebelah ini ya ini jenis dendrobium keriting dendrobium keriting itu jenis apa ya dendrobium keriting itu jenis anggrek dendro yang nanti bunganya itu keriting jadi kayak spiral bergelombang oh di dalam ada jenis nanti ada contohnya ini masih yang kecil ini masih yang nagar nanti ada yang barma aja juga ada yang sudah bunga juga ada nanti aku kasih tau oh iya terus kalau untuk perawatan anggrek-anggrek ini sama aja dengan yang pandan itu tadi sama majoritas anggrek itu perawatannya sama kalau untuk dendrob ini dia lebih suka ditaruh di tempat yang panas kena sinar matahari itu dia lebih suka kalau vanda ini tadi kan dia suka tempat yang beduh dia suka tempat yang beduh tapi kalau dendrobium ini dia lebih suka tempat yang kena sinar panas terus kalau ini sampingnya sama juga yang mana yang sebelahnya jadi ini sekomplek ini dia yang aku tanam yang kita tanam di lontongan seperti ini itu dendro semua dendro griting semua semuanya sama yang belakangnya juga belakangnya juga disana juga sama disana juga sama itu dendro griting semua cuma kadang tiap tanaman itu kan ada nomornya nah itu nanti tiap nomor itu beda-beda warna jenisnya sama warnanya beda kalau yang itu kesana yang ada bunganya yang ada bunganya ini ya ini anggrek doglas doglas itu jenis doglas itu anggrek jenis anggrek tanah jadi dia bisa ditanam di tanah tinggal tancapin dia hidup kalau jenis-jenis lain itu kan termasuk epifit yang artinya itu nempel di pohon lah nempel di pakis nempel di arang tapi kalau doglas ini bisa ditanam di tanah dan termasuk jenis yang bandel istilahnya itu gak gampang sakit terus ditanam di tempat panas oke ditanam di tempat yang kena hujan juga oke bunganya juga awet perawatannya mudah perawatannya gimana pak kalau untuk yang ini perawatannya sama disiram kalau misal apa namanya medianya tanahnya kering disiram tapi kalau masih lembab gak usah disiram gak apa-apa kalau dimasukin dalam pot gitu bisa pak bisa kalau ditancap kayak gini pun juga langsung tumbuh gitu pak iya ini waktu baru dateng itu kita belum bunga masih masih apa namanya tanaman biasa tapi setelah mungkin satu bulan disini dia bunga langsung kita tancap gitu aja ini kira-kira untuk pertumbuhan bisa berbunga kayak gini itu berapa lama ya pak kalau dari dia kecil dari dia bibit itu kisaran antara 3 sampai 6 bulan tergantung perawatannya sih kalau misal dirawat dengan baik itu bisa lebih cepat tapi kalau ya misal kita ngerawatnya biasa-biasa aja bisa lebih lama lagi nantinya kalau untuk yang tadi ini juga sama waktu perawatannya juga hampir sama jendro juga sama kalau ini kan apa namanya dia termasuk nempel di media kita bisa cek aja misal sekarang kering kita siram terus besok kita cek lagi kalau masih basah yaudah gak usah kita siram dendrobium juga ini dendrobium juga dendrobium juga untuk yang ini itu dia jenis yang dendrobium bulat atau orang-orang biasa nyebutnya dendrobium kupu-kupu tadi ada yang keriting sekarang ada yang bulat nanti ada contoh bunganya juga ini juga ada contohnya ada kalau ini tuh ditanamnya di arang kayak gini ya Pak iya kalau misalnya ditaruh di kayak ginian gitu bisa gak sih Pak? oh bisa ini kita untuk variasi aja jadi dia mau ditempel di londongan bisa mau ditanam pakai arang pakai pot juga bisa untuk perawatan kalau anggrek itu tuh hampir sama-sama sama sama tiap media kering kita siram kalau medianya terlihat masih basah gak usah disiram gak usah kita rawat dengan baik itu kisaran umur 3-6 bulan ini namanya apa tadi Pak? Oncidium Golden Shower Oncidium Golden Shower ini namanya apa ya? kalau yang ini orang-orang itu biasa nyebutnya itu anggrek merpati karena nanti bunganya itu warnanya putih seperti burung merpati baunya harum dia termasuk anggrek liar sih liar terus mudah istilahnya mudah beranak-binak juga gitu jadi mungkin kalian-kalian yang pada nonton itu sering lihat anggrek merpati seperti ini di pohon beringin di pinggir-pinggir jalan itu karena dia emang penyebarannya itu mudah kalau untuk apa namanya kalau ditanam kayak di arang atau di tadi yang di bisa kita juga nanti ada contohnya yang kita tanam di arang hmm nah kalau yang ini ini anggrek gulan hmm palainopsis anabilis anggrek gulan ini dari Indonesia juga? iya ini ini masih apa namanya jenis yang dari Indonesia hmm untuk bunganya sendiri itu bermacam-macam ini bisa dilihat di sekitar saya ada yang putih terus lidahnya ungu ada yang putih kuning terus ini ada yang kuning terus di belakang ada yang ungu oh yang kayak gini nih ya hmm ini kok bisa sampai berbunga kayak gini berapa? lama ya wih kalau anggrek bulan ini agak lama dia itu mungkin dengan perawatan baik ya dengan catatan perawatan baik itu nanti dari dia kecil dia bibit anagar sampai nanti bisa berbunga seperti ini itu paling cepat satu setengah tahun hmm satu setengah tahun itu bervariasi sih kadang bisa lebih lama lagi tapi paling cepat itu satu setengah tahun lama juga ya he he kalau misalnya anggrek kayak udah layu mau meninggal itu diapain ya biar kayak bisa tumbuh lagi kek gitu kalau misal nanti bunganya layu he he ya semua bunga kan layu ya mbak he he kalau misal nanti bunganya layu itu kan dia udah selesai nih he he layu tangkainya kering besok kita potong hmm kita potong terus kita rawat lagi rawat seperti biasa kita siram kita kasih pupuk E4 itu nanti selanjutnya itu untuk muncul kuncup bunga yang baru iya itu antara setengah tahun enam bulan sampai satu tahun itu dia nanti bisa muncul tunas baru lagi untuk bunga hmm kalau untuk jenis bunga yang ini juga sama sama ini juga angrek bulan oh warna putih terus di depan ini ini angrek bulan juga tapi dia jenis yang mini oh yang kalau yang tadi itu yang besar-besar ini yang ini yang besar jenis yang biasa yang besar yang ini yang ada yang warnanya merah marun gelap ada yang kuning ini jenis yang mini karena dia bunganya kecil-kecil ini berarti persilangan-persilangan itu atau iya rata-rata di sini udah istilahnya udah kawin silang-kawin silang semua kawin silang-kawin silang terus nanti bibitnya itu ditaruh yang di depan itu tadi bibitnya kalau anggrek itu rata-rata mereka pakai kultur jaringan ya jadi untuk menanam bibit itu nanti ada medianya sendiri nanti di atas ada ya kacang panjang yang ini dia jenis anggrek ekor tipus oh bunganya bagus ini harus ditaruh di ruang terbuka kayak gini yang cahaya matahari langsung gini kalau yang ini dia suka tempat yang duduk dibawah ngarungan dan ini termasuk spesies anggrek liar anggrek hutan kalau untuk perawatannya tuh anggreknya sesapa sama aja Kak perawatannya sama dengan yang lain yang penting media ini tetap kita jaga supaya tetap lembab jangan sampai kering Oh ini beda warna ini dia jenis agregatum agregatum dia emang apa namanya bentuknya bergerombol seperti ini ini terus bunganya warnanya kuning keorenan ya bagus Oh bagus juga ini ini kalau nombokin kayak gini berapa lama ini woi kalau ini bertahun-tahun namanya dia bisa beranak-pinak segini banyaknya itu enggak enggak cukup satu tahun dua tahun itu bisa lebih Oh aku enggak tahu pastinya sih tapi itu enggak cukup satu tahun lah intinya ini berarti mahal banget ya Oh iya harganya fantastis nah terus tadi itu kan ada jenis yang dendro keriting contoh gunanya seperti ini jadi ada ada spiral-spiralnya terus terus masih ada lagi ini juga keriting tapi cuma beda warna sama yang ini ya Iya cuma beda warna ini juga keriting jadi seperti spiral yang ini kalau ini contoh dari bunga dendrobium yang bulat tadi ada yang keriting udah kita lihat kan Iya nah kalau yang bulat itu bentuknya seperti ini dia enggak ada spiralnya enggak melumpur-mumpur mekar gini biasa terus banyak variannya ada yang warna ungu ada yang warna ini ungu gelap campur kuning terus disitu ada yang kuning Oh ini kuning mentarang gini ya kuning lidahnya ungu ada yang pink juga ada yang ini ah Hai ini anaknya ya Iya jadi bibitnya seperti ini untuk anggrek yang kita tanam itu kan kita budidayanya memakai teknik kultur jaringan itu apa namanya bijinya ditanam di potol terus setelah nanti tumbuh dia keluar dari dalam potol itu bentuknya seperti ini bibitnya Oh masih kecil-kecil terus nanti kalau udah rada besar baru dipindah yang iya di depan tadi setelah dia udah lebih besar kira-kira-kiranya misal udah tanamannya udah lebih tinggi dan dilihat itu udah kuat istilahnya akarnya udah banyak kita pindah media tanam yang lain tentunya di pot yang lebih besar Hai ini mah kalau yang ini ini jenis anggrek katlea satu dua tiga empat ini katlea semua 1234 cuma sayang belum pada berbunga katleanya ini warnanya ini ada yang merah yang ini putih terus ini hijau yang paling ujung ini warna apa ini sih yang merah juga nah di belakangnya katlea ini masih ada vanda nah kalau yang ini sama dengan yang tadi di luar ini jenis vanda kalau yang ini vanda hybrid yang tadi di luar itu kan vanda jenis liar nah kalau yang ini dia jenis yang hybrid yang silangan-silangan kalau yang ini jenis onsidium sherry baby dia masih satu jenis dengan yang tadi yang onsidium golden shower itu tapi ini beda warna beda varietas dan ini bunganya arum kek vanili-vanili tuh beda kalau yang ini onsidium americana masih satu jenis tapi beda warna bunganya juga lumayan harum kayak vanili-vanili tuh beda iya hampir mirip seperti vanili banyanya ya udah mas makasih ya oke sama-sama hai 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 teman subscriber ku terima kasih kalau kamu sudah sampai video ini berarti kamu sudah nonton video aku sampai selesai terima kasih ya udah support channel ini terima kasih banyak aku ucapin dan yang belum jangan lupa kamu harus like comment and subscribe video ini dan jangan lupa kamu harus nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video baru oke dan kalau kamu punya saran aku harus bikin video apa ke depannya atau kamu punya rekomendasi apa itu kamu bisa tulis di email di bawah ini atau tulis di kolom komentar juga bisa terima kasih banyak ya daaaah yaaah 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 Terima kasih.